assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai ayah bunda mom and sister di sore hari ini kita bingung ya mau bikin camilan apa karena di tempat ini teh jauh dari yang namanya perkotaan dikelilingi pegunungan tentunya tidaklah sangat mudah untuk membeli sesuatu yang sekiranya itu mendadak kita perlukan harus naik bis 25 menit baru sampai pasar beginilah di perantauan kali ini saya merendam beras ketan ada ketan hitam ketan putih kemudian saya chopper ini teh bingung tadinya mau bikin apa karena perlengkapannya kurang dan seadanya aja iseng-iseng bikin wajik ya dan ini bahannya cuma simpel beras ketan hitam dan ketan putih saya rendam campur setelah itu kita chopper seperti ini dan agak sedikit saya sangrai enggak tahu tadinya niatnya mau bikin apa gitu dan jadilah makanan yang super unik rasanya manis legit disini saya sangrai sebentar ternyata hasil ketan yang kita sangrai sebentar tadi rasanya jadi legit rasa ketan hitamnya jadi menggigit pokoknya super mantap deh boleh praktekin di rumah untuk cemilan kalau wajib-wajib aja gitu kan kadang bosen matanya rumah Masya Allah jadi enggak ada nek-neknya gitu saya sangrai sedikit seperti ini jadinya pulen pulen gitu ya mom di sini saya siapkan gula merah daun pandan dan santan kita didihkan kemudian kita saring ya kita tuang ke dalam adonan ketan tadi ya mom lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata jangan lupa tambahkan sedikit garam agar rasanya tambah menggigit seperti ini kita aduk-aduk sama seperti halnya kita bikin wajib mungkin ya lima ala-ala saya tetang sudah kita chopper kita sangrai sebentar lalu kita tuang dengan gula merah tadi lalu kita aduk-aduk sampai tanek sampai matang ya mom sumpah ini rasanya legit banget nggak enek sama sekali bunda boleh praktekin di rumah setelah mungkin kurang lebih satu jam ya saya mengaduknya nggak nyampe ah 30 menit lalu kita tuang di loyang seperti ini yang sudah kita alasi dengan daun pisang kemudian kita ratakan supaya padat dan alhamdulillah boleh kita sajikan untuk berbagai acara ya ini alhamdulillah saya bawa ke tempat rutinan terima kasih sudah menyimak video kami sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh